Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat video mengenai cara bagaimana mengajarkan anak membaca di usia 3-6 atau 7 tahun langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan anak dengan huruf bisa dengan mainan anak-anak dengan huruf-huruf yang seperti ini ini biasa banyak kita temukan di jualan mainan anak-anak ini kita perkenalkan satu persatu hurufnya dari A B sampai Z sampai seterusnya sampai mereka hafal satu persatu huruf setelah mereka hafal kemudian langkah yang kedua adalah kita perkenalkan huruf huruf vokal dan huruf konsonan huruf vokal seperti A, I, U, E O dan huruf konsonan seperti B, C, D, F dan seterusnya jadi kita perkenalkan dua huruf konsonan dan vokal dari B dari B B bertemu dengan huruf vokal jadi Ba B bertemu dengan I jadi B B bertemu dengan U jadi Bu B bertemu dengan E jadi B B bertemu dengan O jadi Bu kemudian huruf C C bertemu dengan huruf A ca, 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 ci, cu, ce, co de, de, huruf, ketemu dengan huruf vokalnya da, di, du, de, do, dan seterusnya setelah anak mulai memahami kata dari huruf konsonan dan vokal dua huruf konsonan dan vokal ini kita coba menggunakan buku-buku kita coba menggunakan buku-buku yang banyak dijual buku-buku praktis membaca ini kita coba dengan huruf dua dua huruf konsonan dan vokal sepertinya bo ne ka ko mo do se patu setelah anak sudah mulai memahami dua huruf dua huruf baru kita coba dengan tiga huruf tiga huruf bisa kita bantu dengan mengeja seperti i n ini ini i bu i bu a n ini ani i n ini ini u b i bi u bi i b ubu i bu dan seterusnya setelah anak sudah mulai hafal bertemu dengan dua atau tiga kita mulai mencoba dengan dengan tiga kata tiga huruf yang lebih lebih sulit lebih sulit seperti seperti kalau sudah bertemu dengan tiga huruf kita bisa membantunya dengan mengeja p apa s te ata pasta g i gi 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 b abah r uru baru kemudian setelah anak sudah mulai memahami baru kita baru kita ajarkan dengan kalimat-kalimat yang sederhana dengan tentunya dengan tulisan yang dengan huruf-huruf yang besar jadi memudahkan anak untuk membaca satu persatu kata sehingga menjadi kalimat seperti i te ata i ta b abah c a ca baca menjadi i ta baca i c a ca i ca b abah w awah bawah k ak c a ca k ca i s asa isa b abah w awah bawah j aja l alah jala satu kalimat isa bawah jala kemudian em ama em ama mama j aja g aga jaga i d ada idah mama jaga idah jadi seperti itu ya mudah-mudahan dengan kita mengajarkan anak kita secara konsisten dan sabar anak akan berlatih untuk membaca bahkan nanti akan dengan berjalan dengan seiring berjalannya waktu anak bisa lancar membaca demikian demikian metode belajar untuk membaca di usia prasekolah sebelumnya jangan lupa ketik subscribe seperti itu ya demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima